Selain itu pemirsa, DPP Apindo targetkan seribu peserta pada event UMKM Summit dan UMKM Expo 2019 yang akan digelar di Gedung Sultan Suriansah pada bulan Maret mendatang. Guna menghadapi event nasional pada bulan Maret 2019 mendatang yakni gelaran UMKM Summit dan UMKM Expo DPP Apindo Kalimantan Selatan terus berbenah diri, sehingga event akbar tersebut berjalan sesuai dengan yang diinginkan dengan total target seribu peserta. Dalam kegiatan yang baru pertama kalinya digelar tersebut, DPP Apindo Kalimantan Selatan berencana mengundang seluruh DPP Apindo se-Indonesia dengan kontribusi membawa UMKM daerah masing-masing, sehingga antar UMKM bisa saling sharing, baik terkait produksi ataupun sistem pemasaran, sebagaimana disampaikan Ketua DPP Apindo Kalsel Haji Supriyadi belum lama tadi di Banjar Masit. Yang pertama, event Apindo UMKM Summit dan Apindo UMKM Expo yang akan diadakan pada tanggal 8 dan 9 Maret. Kita akan undang seluruh DPP Apindo se-Indonesia, jadi nanti mereka juga akan ikut hadir. Untuk kegiatan event nasional pada bulan Maret tanggal 8 dan 9, insya Allah akan dilaksanakan di Kidung Susu, Banjar Masin, Kalimantan Selatan. Dan kesiapan untuk panitia kegiatan ini, Alhamdulillah sudah berjalan, sudah sampai 80 persen kegiatan ini. Dan mudah-mudahan target kita dalam rangka mengumpulkan semua UMKM yang ada di Kalimantan Selatan dan Pulau Jawa, Kalimantan Selatan 80 persen dari seribu peserta. Diharapkan dengan digelarnya acara tingkat nasional yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah tersebut, bisa membawa dampak positif bagi kemajuan daerah, melalui pengenalan sektor destinasi wisata dan semua produk asli daerah. Mohd Kerdaus, Ahmad Isan, Benjar TV